Sejumlah pedagang yang menjual bahan pokok di Pasar Tanjung menjadi sasaran operasi pasar yang dilakukan oleh Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Tabalong. Operasi pasar kali ini dilakukan guna memastikan kestabilan harga dan ketersediaan barang menjelang bulan Ramadan. Terdapat beberapa bahan pokok yang menjadi fokus pemeriksaan dalam operasi pasar kali ini, diantaranya beras, ikan, ayam, daging sapi, sayur-sayuran, serta beberapa bahan bumbu dapur. Selain itu, pemeriksaan terhadap bahan pokok kadaluarsa juga dilakukan dalam operasi kali ini, khususnya untuk bahan pokok yang berada dalam kemasan. Pelaksana tugas Bupati Tabalong Haji Soni Alvianur saat diwawancarai mengungkapkan, dari hasil operasi pasar yang dilakukan, semua stok ketersediaan bahan pokok di Pasar Tanjung saat ini berada di posisi aman dengan harga yang masih terkendali. Sehingga, masyarakat tidak perlu khawatir akan ketersediaan bahan pokok selama bulan Ramadan. Untuk butuh hentikan pokok seperti beras, telur, kemudian ikan, cabai, dan lain-lain berada di posisi aman dengan harga yang masih terkendali. Nah, kemudian saya kira tidak ada yang perlu dikhawatirkan untuk tanya-tanya masalah stok barang-barang, kemudian ikan inflasi masih terkendali, masih wajar-wajar saja. Pun masyarakat pembeli juga tidak, apa ya istilahnya, tidak mendadak, naik mendadak gara-gara bulan suci Ramadan. Sementara salah satu pedagang beras saat diwancarai mengungkapkan, biasanya saat bulan Ramadan, minat masyarakat untuk membeli beras mengalami penurunan. Menurutnya, hal tersebut disebabkan karena pada bulan Ramadan, konsumsi beras masyarakat lebih sedikit dibandingkan pada hari biasanya. Selain itu juga dijelaskan, untuk harga beras lokal seperti Mayang, Karangduku, dan Sihirang tidak mengalami kenaikan harga selama menjelang bulan Ramadan.